2 dari 4 calon Kepala Desa Sungai Malaya, Kabupaten Kuburaya, diduga menggunakan ijasa palsu dalam seleksi calon Kepala Desa. Akibatnya, pemilihan Kepala Desa Sungai Malaya yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 25 Mei 2013, terancam tertunda. Karena hingga saat ini, penetapan calon KD sebelum juga diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Padahal, seharusnya, penetapan sudah dilakukan pada tanggal 4 hingga 5 Mei yang lalu. Akibatnya, calon lain merasa dirugikan, karena tidak ada keputusan tegas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, terkait calon yang diduga melakukan pelanggaran. Saya coba kemarin selalu menghubungi ke pihak Panitia, kapan pelaksanaan ini terobosan-terobosan kita. Jadi jawaban beliau masih menunggu rapat Kepala Desa sekabupaten Kuburaya. Kemudian akan ke Malang untuk minta penjelasan sekolah. Sedangkan sekolah Levi Ahmad ini sudah ditutup, agar sekolah bisa menyetujui bahwa itu benar. Jadi kapan ada keadilan? Keadilannya sudah jelas, camat kok yang bilang itu palsu buk, legalisir palsu buk kan kita. Kita menindaklanjuti melalui masyarakat-masyarakatnya. Sampai sekarang dicoret aja masih belum. Menanggapi hal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa BPMPD. Perjanji akan menindaklanjuti hal-hal yang menyakut tertundanya pemilu Kepala Desa Sungai Malaya. Nah terhadap Sungai Malaya ini, memang kami sedang melakukan verifikasi. Dan kalau di lingkungan informasi ada palsu, itu belum tentu. Belum tentu itu palsu, yang jelas bahwa itu semua akan kami verifikasi sampai ke tempat sekolah yang tersebut. Kita merencanakan dalam waktu dekat inilah akan segera mengadakan verifikasi terhadap kebenaran dijajah yang disampaikan oleh calon KADES. Sementara itu, penundaan pemilihan Kepala Desa membuat warga khawatir. Pembangunan desa akan terhambat. Kalau harapan saya sih, dengan adanya pemilihan ini ya, itu cepat terpilih. Karena infrastruktur khususnya di sini ya, infrastruktur transportasi untuk anak sekolah, bahkan itu jalannya udah becek. Bisa kita tinggal langsung di sini ya, dari Pertengah Baru sampai ke sini itu jalannya. Bahkan untuk masuk saja ke sini itu kesulitan. Kenapa? Jalan transportasinya rusak. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Nah, itu salah satunya kalau dengan masalah-masalah seperti ini sebenarnya memang itu harus tegas itu sebagai pemerintah. Karena itu sebagai pembina kami. Kalau dari masyarakat kan, biarpun itu tahu, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Memang harus tegas. Warga berharap kisruh di desanya segera selesai. Mereka tidak ingin pembangunan ikut tertunda akibat permasalahan pemilihan Kepala Desa ini. Persia DCP, Katolos Tewa TV, Pontianak.